Halo teman-teman, selamat datang kembali di Wagamoo Japanese Class bersama aku, Manda By the way, kalian ada yang tau gak sih arti dari kata-kata ini? Nah, kata-kata ini tuh bukan lagi masuk ke body shaming ya guys Tapi kalimat-kalimat yang muncul disini itu memiliki arti atau makna tersendiri Misal, kita ambil contoh yang panjang tangan deh Nah, ini tuh maksudnya bukan orang yang tangannya tuh panjang banget Kayak Luffy di serial One Piece ya, bukan Tapi ini tuh maksudnya adalah orang yang suka mencuri alias nyolong Waduh, teman-teman jangan sampai kayak gitu ya Nah, kalian tau gak sih? Ungkapan-ungkapan atau idiom seperti ini tuh ada juga loh dalam bahasa Jepang Nah, hari ini aku akan share sama kalian tentang idiom-idium atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jepang So, gimana kalian udah siap? Yuk kita mulai aja Sebelum mulai, kalian udah tau belum kosa kata anggota badan dalam bahasa Jepang? Karena idiom-idium yang akan aku jelasin hari ini mengandung kosa kata anggota tubuh dalam bahasa Jepang guys So, sambil nambah kosa kata, sambil kita belajar idiom ini ya guys Yang muncul, perhatiin ilustrasinya Yang pertama ini ada atama Jadi berkaitan dengan atama, ada idiom yang muncul yaitu atama gak katai ya Secara harfiah, atama itu kan kepala Katai itu artinya keras Nah, ini bukan berarti orang yang kepalanya keras Jadi kalau di bogem tuh gak apa-apa guys, bukan yang kayak gitu ya Atama gak katai itu artinya adalah orang yang gak mau dengerin pendapat orang lain Alias egois atau keras kepala nih dalam bahasa Indonesia Kemudian ada lagi idiom tentang kepala yaitu atamagai dan atamagawarui Itu kan artinya adalah bagus nih Warui itu artinya jelek Nah, atamagai itu bukan berarti orang ini kepalanya bagus Herang, mencerang, kayak Saitama, bukan ya guys Dan yang warui itu bukan berarti kepalanya tuh peang atau jelek gimana gitu Bukan juga ya teman-teman Tapi itu lebih merujuk kepada orang yang pintar dan orang yang kurang pintar Eh, jangan bilang bodoh bin goblok Karena atamagawarui itu cuman cenderung kurang pintar aja kok Kemudian ada lagi istilah hanagatakai Nah, kalau diartiin secara harfiah Hana ini artinya hidung Takai itu artinya tinggi Kalau orang Indonesia kayaknya kebayang itu kayak hidungnya panjang gitu ya Kayak Pinocchio Jadi orang yang suka bohong Terus ketika dia ketahuan terus hidungnya jadi panjang Bukan yang seperti itu ya guys Kalau idiom hanagatakai dalam bahasa Jepang Artinya adalah orang yang ngedonge ke atas Alias belagu bin sombong Gak boleh gitu ya guys Kemudian selanjutnya ada lagi idiom yang disebut dengan migi udeh Nah, migi itu artinya kanan Udeh itu artinya tangan atau lengan Idiom ini secara harfiah bisa diartikan berarti tangan kanan ya Ternyata idiom ini sama dengan idiom yang ada di Indonesia Tangan kanan ini artinya juga adalah orang kepercayaan Terus, kalau ashigahayai Ya, ashigahayai itu artinya adalah kaki Dan hayai itu artinya cepat Untuk idiom ini, ini artinya memang sonomama atau apa adanya banget guys Ya, memang orangnya itu larinya cepat banget Makanya dibilangnya ashigahayai Begitu guys Nah, sebenarnya idiom-idom bahasa Jepang itu ada banyak banget ya Manda butuh masukan dari kalian nih Kalian suka gak sih kalau belajar idiom-idom dalam bahasa Jepang? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya Dan teman-teman jangan lupa dong buat subscribe channel ini juga Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan video-video aku yang berikutnya Eps, jangan mau pintar sendiri juga Share video nih ke teman-teman kalian yang pastinya mau belajar bahasa Jepang Aku Manda, Arigato, Matane Sub indo by broth3rmax